Pemirsa jelang pelantikan Senin Lusa, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno melakukan syukuran bersama puluhan anak yatim. Doa bersama juga dipajatkan Sandiaga Uno serta puluhan anak yatim agar selama lima tahun mendatang membangun Jakarta dapat berjalan dengan baik. Sambil mempersiapkan pelantikan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Senin Lusa, dimanfaatkan Sandiaga Uno bersama anak yatim berkunjung ke Faunalen Ancol, Jakarta. Tidak ada ketegangan yang dirasakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih ini. Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Sandiaga Uno jelang pelantikannya. Bersama anak yatim, Sandiaga Uno memilih Faunalen untuk syukuran karena di tempat ini anak-anak dapat mempelajari kehidupan hewan serta memberi pengalaman positif bagi anak-anak. Bagi Sandiaga Uno, peran seluruh warga ibu kota dibutuhkan agar pembangunan Jakarta terus berlanjut. Mengalir aja, ini sama anak-anak dari Yayasan Anak Yatim, bersyukuran, berselamatan sih sebetulnya. Mendoakan biar masa depan Jakarta lima tahun rukun aman, damai dan selamat. Bawa infuse water gak sih Pak hari ini? Bawa, ini infuse waternya. Bawa infuse waternya. Oh infuse waternya, siap untuk kita memastikan untuk tidak dehidrasi. Jadi kasihatnya apa aja sih Pak, setiap hari bawa ini? Iya Pak, udah hampir beberapa tahun terakhir ini untuk ada antioksidannya, yang penting kita gak boleh kekurangan air.